Intro Satu hari pasca terjadinya gempa dengan Magnitudo 7,4 yang berpusat di Nusa Tenggara Timur atau NTT pada hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 11.20 Wita Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Basli Ali bersama Volko Pimda dan Tim Medis melakukan kunjungan ke kecamatan terluar kedua dari pusat ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdampak langsung gempa NTT Kunjungan bupati dan rombongan tersebut tak lain untuk meninjau langsung dampak gempa dengan menemui langsung warganya di tenda-tenda pengungsian Kepada TV Desa, Bupati Kepulauan Selayar menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari BMKG status gempa selayar sudah diturunkan dari status siaga ke status waspada Untuk itu Bupati tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan mudah percaya kepada informasi yang belum tentu kebenarannya atau hoax Selalu berdasarkan informasi dari BMKG status daripada gempa selayar ini sudah diturunkan mulai dari siaga sampai waspada dan sekarang ini sudah diturunkan lagi statusnya Jadi sebenarnya kalau dari BMKG ini sudah diprediksi tapi ini hanya prediksi bahwa gempa ini sudah mulai reda sudah mulai berkurang yang ada hanya getaran-getaran yang kecil yang mungkin dalam rangka menyelesaikan akibat gempa yang besar kemarin Jadi himbawan saya kepada masyarakat agar tetap tenang jangan mempercayai informasi yang tidak benar karena saya mendengar banyak informasi-informasi hoax yang menyebabkan masyarakat ini yang sebenarnya sudah mulai turun ke pemukiman untuk tinggal tetapi ada informasi hoax sehingga masyarakat ini kembali lagi ke tempat pengungsian Ngerwahidin Mele, Mobile Jurnalis Desa, melaporkan